Kitab Ayub, Pasal 27 Tidak ada harapan bagi orang jahat Pembelaan Ayub yang terakhir kepada teman-temannya Aku bernazar demi Allah yang hidup, yang telah merampas segala hakku, juga demi Allah yang maha kuasa, yang telah menjadikan hatiku pedih, bahwa selama aku hidup, selama ada nafas dari Allah di dalam lubang hidungku, yaitu selama aku diberi nyawa oleh Allah. Bibirku tidak akan melontarkan perkataan jahat, lidahku tidak akan berbohong, aku tidak akan pernah mengakui bahwa kalian benar, bahkan sampai putus nyawa pun, aku akan tetap mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan mempertahankan kebenaranku, aku akan memegangnya arat-arat, hati nuraniku bersih dan tidak menuduh aku selama aku hidup. Biarlah musuh-musuhku mengalami seperti orang yang tidak mengenal Allah dan lawan-lawanku seperti orang yang jahat. Tetapi, adakah harapan bagi orang yang melawan Allah pada saat Allah menebas dia dan mencabut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriakannya bila kesusahan melanda hidupnya? Karena mereka tidak bersuka cita di dalam dia yang maha kuasa, mereka tidak mencari Allah setiap saat, kecuali bila mereka tertimpa kesusahan. Aku akan mengajar kalian mengenai perbuatan Allah, tidak ada satupun yang akan ku sembunyikan, tetapi sebenarnya kalian sendiri sudah melihatnya. Namun demikian, mengapa kalian mempunyai pikiran yang tidak-tidak dan mengatakan semua yang sia-sia ini kepadaku? Inilah bagian yang telah ditentukan Allah yang maha kuasa bagi orang jahat. Sekalipun mereka memiliki banyak anak, anak-anak itu akan mati dalam peperangan atau karena kelaparan. Anak-anak yang luput dari Malapetaka akan mati karena wabah penyakit dan tidak ada yang akan menangisinya. Istri-istri mereka pun tidak. Sekalipun orang jahat dapat mengumpulkan uang sebanyak debu tanah dan memiliki pakaian bertumpuk-tumpuk, namun orang benarlah yang akan memakainya dan membagi-bagi hartanya. Rumah yang dibangun oleh orang jahat sama rapuhnya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk reut. Ketika ia hendak tidur, ia kaya, tetapi ketika ia bangun, segala hartanya telah lenyap. Kegentaran meliputi dia seperti banjir dan ia diterbangkan angin topan pada malam yang gelap. Angin timur membawanya pergi dan lenyaplah ia dari tempatnya ke dalam kekekalan. Allah akan menghantamnya tanpa ampun lagi. Betapa ingin ia melarikan diri dari Allah. Semua orang akan menyoraki kematiannya dan menjemohkan dia.